Halo guys, Arlies disini Semenjak video Voxy kemarin Abang mendapatkan Sangat banyak support positif Dari kalian Dan abang ingin berterima kasih Untuk yang selalu nge-support dan ngedukung Channel abang dalam pembuatan video FNAF Di kolom komentar Juga penuh dengan request Untuk abang membahas animatronik Chika Dan inilah saatnya Abang akan membahas semua Animatronik Chika yang ada Semoga gak ada lagi animatronik Yang kelupaan atau kelewatan Oh iya, gimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Abang harap semuanya baik-baik aja Dan buat yang sakit Semoga bisa lekas sembuh ya Oh iya, buat yang baru join Abang ucapin selamat datang Support channel abang Arlies Dengan cara subscribe dan nonton Sampai selesai konten abang Agar watch timenya tidak rusak Hari ini abang tetapin like Sebanyak 6.000 likes Abang sangat yakin Pasti bisa tembus So go And click that like button Chika Chika adalah karakter Dalam Five Nights at Freddy's Yang muncul sebagai animatronik Berbentuk anak ayam Karena kemarin abang udah jelasin Tentang Freddy Bonnie Dan Foxy Maka Chika adalah karakter terakhir Yang abang akan bahas Di dalam animatronik original Jadi udah lengkap nih guys Palingan tinggal The Puppet Dan Fredbear Serta Unclassified Animatronik Jadi Chika ini animatronik yang cukup spesial guys Sebab ia merupakan animatronik Yang dirasuki oleh korban pertama Dari Missing Children Incident Bernama Susie Ini dapat kalian dengar pada voicelinenya di Ultimate Custom Night Mengapa ia spesial? Karena ia adalah satu-satunya korban Yang proses pembunuhan Serta penculikannya dapat kita lihat secara langsung Tepatnya di FNAF 6 Di dalam minigame Fruity Maze Dalam minigame ini Terlihat jika Susie Sedang bermain Fruity Maze Tapi di saat gamenya berubah menjadi menyeramkan Kita bisa melihat bahwa peliharaan anjing milik Susie Itu mati Dan di belakang Susie Muncul William Afton Yang sedang menggunakan maskot Spring Bonnie Dan menyuruh Susie untuk mengikutinya Dan pada saat itulah William Afton melakukan pembunuhan pertamanya Akhirnya Roh dari Susie Masuk ke dalam animatronik Jika Pada FNAF 1 Dia akan selalu bergerak ke arah kanan office Dan menata player pada jendela Ketimbang Bonnie guys Yang pergerakannya mudah terbaca Kita harus lebih berhati-hati terhadap Jika Karena walaupun pergerakannya tidak sebanyak Bonnie Dia adalah karakter yang sulit mendebak Jika juga muncul dalam Princess Quest Dimana wajah besarnya terlihat pada salah satu platform Ini merepresentasikan Jika yang melihat semuanya dari awal Bagaimana William Afton membunuh anak itu satu persatu Hal yang membuat Jika mudah dikenal adalah kain di dadanya Yang bertuliskan Let's Eat Kakinya yang berbentuk seperti ceker ayam Berbeda dengan animatronik lainnya Serta cupcake yang ia pegang Yang sangat ikonik dalam game Five Nights at Freddy's ini Wither Jika Adalah animatronik yang muncul pada FNAF 2 Wither Jika Punya tampilan tubuh yang cukup mengerikan Sebab kedua tangannya terputus Dan mulutnya terbuka lebar Menampilkan endoskeleton di dalamnya Ia bergerak lewat ventilasi udara Untuk menyerang player Dan Wither Jika nantinya akan diperbaiki Menjadi Jika di FNAF 1 Guys untuk Wither Jika ini Ada teori yang cukup kontroversial Tapi abang cukup percaya teori ini Taukah kalian Jika sebenarnya Wither Jika itu Atau Unwither Jika Bukanlah bagian dari animatronik teman-temannya yang sekarang Yaitu Freddy, Foxy, dan Bonnie Karena Wither Jika Harusnya menjadi bagian dalam animatronik Medioker Melodies Loh kok bisa bang? Nah Desain dari Wither Jika ini guys Sebenarnya sangat merepresentasikan Country theme character Dan karakter ini sangat masuk Kedalam animatronik Medioker Melodies Walaupun untuk hal ini guys Sebenarnya masih perlu dipelajari lagi Namun hal ini menjadi sangat menarik Coba kalian komen di bawah guys Apakah kalian percaya Jika Jika sebenarnya adalah bagian Dari Medioker Melodies Dan bukan bagian dari Freddy, Foxy, dan Bonnie Jika iya berikan alasannya Abang bakal baca pada kolom komentar Oke Toy Chika Animatronik buatan Fastbear Entertainment ini Yang saat ini memiliki Desain lebih feminim Ketimbang desain sebelumnya Kini Chika menjadi sedikit lebih ramping Dan tulisan Let's Eat Pada dadanya Kini terlihat lebih ceria Ia akan bergerak Di beberapa area Menuju ventilasi sebelah kiri Dan dapat kita hindari Menggunakan topeng Freddy Toy Chika saat beranjak dari stage-nya Akan kehilangan patuknya Serta kehilangan matanya Atau warna matanya Berubah menjadi hitam Tidak diketahui Apakah ini akibat error Atau akibat terposes oleh Salah satu korban dari William Afton Toy Chika nantinya akan kembali Dalam FNAF 3 Di atari minigame Di atari minigame Bernama Chika Party Dimana kita Berusaha mengumpulkan cupcake Untuk diberikan kepada Anak-anak yang sedang menangis Minigame ini sangat penting Untuk mendapatkan true ending Pada FNAF 3 Phantom Chika Muncul pada FNAF ketiga juga guys Ia mengambil bentuk Pada Chika FNAF 1 Namun dengan kondisi Yang sudah hangus terbakar Dan punya mata Yang mirip dengan Springtrap Yaitu putih Tangannya cukup berbeda Dengan Chika FNAF 1 Karena tangannya kini Lebih mirip dengan Sarung tangan Dan ini dapat kalian lihat Lebih jelas Kalau kalian meningkatkan Brightnessnya Seperti Phantom Animatronic lainnya Phantom Chika Akan ngedistract player Dari Springtrap Dan ngedisable ventilasi Selanjutnya Phantom Chika Tidak lagi memiliki lore Dalam seri lanjutan FNAF Nightmare Chika Karakter ini muncul Dalam Five Nights at Freddy's Keempat Dan bergerak mirip Seperti pendahulunya Pada FNAF 1 Dia bergerak Dari arah kanan Menuju ruangan Seperti layaknya Nightmare Animatronic lain Dia adalah versi Lebih seram Dari versi Chika Lainnya Tubuhnya Sobek-sobek Giginya tajam Salah satu matanya Rusak Cakarnya Tajam Dan bahkan Cupcake-nya pun Punya tampilan Nightmare Dengan gigi tajamnya Kini tulisan Di dadanya Juga sobek Dan bersama Animatronic Nightmare lainnya Dia punya Sifat yang Sangat sadis Dan hanya ingin Kehancuran Bagi para Korbannya Jack O'Chika Adalah karakter Halloween Yang muncul Di FNAF keempat Sebagian besar tubuhnya Mirip dengan Nightmare Chika Namun yang Membedakan adalah Pada bagian Matanya Itu menyala terang Berwarna Orange Hingga tubuhnya pun Mengeluarkan Cahaya Orange Seperti Jack O'Lantern Dan ia Kini bukan lagi Memegang cupcake Melainkan Jack O'Lantern Sungguhan Yang juga Mengeluarkan Cahaya Berwarna Orange Uniknya Jack O'Chika Memegang Jack O'Lantern Yang sama Dengan yang ada Pada FNAF 3 Halloween Edition Nah Funtime Chika Ini menarik Harusnya Ketika mendengar Nama Funtime Kita semua Pasti akan Langsung Merujuk Pada FNAF Sister Location Karena Dalam seri Itulah Semua animatronik Funtime Berada Namun Ternyata Tidak Funtime Chika Malah Muncul Pada Rare Auction Di FNAF Keenam Atau Freddy Fastbear Pizaria Simulator Funtime Chika Bahkan menjadi Salah satu Barang termahal Yang dapat Kita beli Pada FNAF 6 Seharga 71.000 Dollar Desain dari Funtime Chika Sangatlah mirip Dengan Toy Chika Namun Ia sekarang Berwarna putih Layaknya Animatronik Funtime Lainnya Dengan sedikit Warna pink Dan sedikit Warna orange Kita bisa Melihat Endoskeleton Chika Yang mirip Dengan Funtime Animatronik Lainnya Sebab Pada plate Dada Kirinya Terlepas Memperlihatkan Kabel besi Yang adalah Endoskeleton Dari Funtime Animatronik Funtime Chika Juga memiliki Built-in Speaker Seperti Funtime Freddy Dan Funtime Foxy Dan pada Wajahnya Tentu saja Dapat terbuka Karena wajahnya Terbagi menjadi Empat bagian Plate Seperti Animatronik Funtime Lainnya Sayangnya Sampai Sekarang Kita masih Belum dapat Mengetahui Apakah Funtime Chika Juga berperan Dalam menculik Dan membunuh Anak-anak Seperti Animatronik Funtime Lainnya Sebab Dalam Ultimate Custom Night Kita hanya Diperlihatkan Foto-foto Dari Funtime Chika Saja Yang berusaha Ngedistract Player Sepanjang Permainan Dan bukan Dalam Bentuk Jumpscare Hal ini Juga membuat Dia tidak memiliki Voiceline Setelah Jumpscare Namun Abang sangat Yakin Jika Funtime Chika Ini Didesain oleh William Afton Sama Seperti Animatronik Funtime Lainnya Dan Tujuan Untuk Dibuatnya Funtime Chika Ini Juga Sebagai Mesin Pembunuh Namun Ada Hal Yang menyebabkan Tidak Terpakainya Dia Dan Malah Ditemukan Lalu Dijual Pada Pelelangan Barang Langkah Divnav 6 Chika Adalah Salah Satu Barang Dengan Nilai Paling Tinggi Entertainment Sebanyak 9 Poin Atmosphere Sebanyak 9 Poin Dan Bonus Revenue Juga Sebanyak 9 Poin Walau Terlihat Seperti Hal Biasa Abang Menemukan Sesuatu Yang Menarik Mengapa Animatronik Funtime Chika Bisa Memiliki Poin Sebesar Itu Dalam Menghibur Anak Anak Guys Hal Ini Karena Pembuatnya William Afton Benar-benar Ngedesain Mereka Untuk Disukai Anak Anak Sehingga Setiap Anak Anak Yang Terpancing Dapat Segera Diculik Hal Ini Mengingatkan Kita Pada Kejadian Yang Menimpa Anak William Afton Itu Sendiri Elisabeth Afton Dimana Dia Sangat Suka Terhadap Animatronik Circus Baby Padahal Ayahnya Sediri Sudah Melarangnya Untuk Mendekati Circus Baby Dan Akhirnya Hal ini Menjadi Tragedi Ketika Dia Dilahap Oleh Animatronik Circus Baby Nah Selain Funtime Chika Animatronik Rockstar Chika Jika Muncul Dalam FNAF Keenam Desain Rockstar Chika Sangat Merepresentasikan Gabungan Dari Original Chika Dengan Toy Chika Dia Dapat Dibeli Dalam Katalog Sebesar 2000 Dengan Poin Entertainment Sebanyak 7 Dan Liability Sebesar 1 Poin Kini Tulisan Didadanya Berubah Dari Let's Eat Menjadi Let's Rock Dan Ia Memegang Instrumen Musik Marakas Selain Lefty Rockstar Chika Adalah Animatronik Yang Secara Aktif Menyerang Player Berbeda Dengan Bonnie Dan Freddy Yang Sifatnya Demanding Dan Rockstar Foxy Yang Sifatnya Private Rockstar Chika Dengan Aktif Menyerang Player Untuk Mengusir Animatronik Ini Cukup Mudah Dengan Menaruh Papan Wet Floor Sebab Rockstar Chika Memiliki Fobia Berjatuh Akibat Lantai Licin Neon Chika Adalah Karakter Yang Muncul Secara Eksklusif Pada FNAF VR Help Wanted Blacklight Modes Dimana Pada Gameplay Akan Muncul Banyak Kecua Dan Jika Kita Ngeklik Kecua Itu Terlalu Sering Maka Neon Chika Yang Akan Ngejumpscare Bentuknya Hitam Gelap Namun Mengkilap Dengan Mata Berwarna Hijau Kuning Glam Rock Chika Dia muncul Pada FNAF Security Bridge Ia adalah Karakter yang Memegang gitar Berwarna Biru pink Dalam band Tubuhnya Berwarna putih Mirip Funtime Chika Dan berbaju Pink Wajah Wajahnya Terlihat Seperti Sedang Menggunakan Makeup Matanya Awalnya Berwarna Biru Namun Dalam Permainan Itu Berubah Menjadi Ungu Yang Menandakan Dia Sedang Terhack Oleh Glitch Trap Virus Glam Rock Chika Punya Dua Fase Dan Fase Kedua Itu Adalah Setelah Diancurkan Pada Trash Compactor Dia Akan Kehilangan Patuknya Tubuhnya Akan Rusak Dan Berlubang Memperlihatkan Endoskeleton Di Dalam Poster DLC Ruin Kita Bisa Melihat Glam Rock Chika Namun Dengan Tampilan Yang Lebih Rusak Lagi Wajahnya Meleleh Dan Tangannya Putus Atau Rusak Kita Belum Tahu Apakah Ia Masih Bisa Menyerang Player Dengan Kondisi Tersebut Pada FNAF DLC Ruin Tapi Mungkin Saja Dia Masih Akan Menjadi Tentangan Pada FNAF DLC Ruin Twisted Chika Adalah Sosok Monster Yang Muncul Pada The Twisted One Tubuhnya Sangat Terlihat Bermutasi Dengan Cupcake Yang Menempel Pada Tubuhnya Gigit Tajam Pada Lengannya Serta Cupcake Yang Punya Lilin Menyala Dan Terlihat Seperti Monster Juga Ia Merupakan Versi Yang Lebih Parah Dari Nightmare Chika Nah Chika Terakhir Adalah Ignited Chika Karakter Yang Muncul Dalam The Joy Of Creation Ini Menurut Abang Punya Tampilan Sangat Keren Karena Dia Adalah Versi Wither Yang Jauh Lebih Rusak Parah Rahang Bawahnya Kini Hilang Sepenuhnya Kaki 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 Kanannya Terkelupas Memperlihatkan Endoskeleton Dan Lengannya Yang Putus Kini Terlihat Sangat Rusak Ia Akan Menjadi Antagonis Dalam Area Bedroom Dan Juga Living Room Sebelum Nantinya Menyatu Menjadi The Creation Oke Guys Untuk Hari Ini Abang Pikir Cukup Sampai Disini Semoga Ada Lagi Yang Kelupaan Jika Ada Langsung Aja Taruh Di Kolom Komentar Yang Ada Di Bawah Sekali Lagi Terima Kasih Untuk Yang Menonton Sampai Habis Hari Ini Lengkap Sudah Semua Animatronic Original Nah Selanjutnya Abang Punya Banyak Yang Bisa Dibahas Abang Berikan Tiga Pilihan Silahkan Voting Di Kolom Komentar Kalian Mau Fredbear The Puppet Atau FNAF Movie Langsung Saja Komen Dan Stay Tune Untuk Kontennya Oke Abang Ucapin Selamat Datang Untuk Yang Baru Join Welcome Semoga Bisa Terhibur Dengan Video Abang Support Abang Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Yang Ada Di Bawah Dan Selalu Nantikan Video Terbaru Abang Oke Guys Jangan Lupa Target Like Oh iya Sebelum Tutup Video Ini Tau Kekalian Kalau Foxy Ternyata Punya Banyak Varian Salah Satunya Dark Foxy Pengen Tau Selengkapnya Buruan Nonton Video Abang Tentang Foxy Yang Satu Ini Sampai Jumpa Di Video Abang Selanjutnya Thank You And Have Fun orgasm boat le Pog incons protein зв病 jat ris Miguel H